Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada saya untuk menjelaskan terkait dengan penguatan kelembagaan dan dukungan keberlanjutan untuk proklim. Nah, di sini kita sedikit berdiskusi bagaimana sih kelembagaan itu, lalu bagaimana peran dukungan keberlanjutannya, terutama nanti yang bisa diperankan oleh kelompok masyarakat di dalamnya, termasuk dukungan dari stakeholder yang lainnya. Termasuk juga yang hari ini hadir terkait dengan dunia usaha, perannya sejauh mana dengan proper misalnya itu nanti ada perlu kami sampaikan juga hubungannya atau kaitannya. Bapak dan Ibu sekalian, materi saya ini fokus kepada kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan. Nah, sedikit yang saya sampaikan bahwa informasi terkait dengan edaran dari Kementerian Desa, bahwa alokasi dana desa untuk tahun 2002, ini alokasinya adalah diperuntukkan untuk SDGs desa, yang di dalamnya terdapat terkait dengan kegiatan pengendalian perubahan iklim. Jadi ini di antara SDGs ada 17 tujuan, yang ke-13 adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam pengendalian perubahan iklim. Artinya adalah bahwa calon-calon lokasi proklim yang biasanya mengeluhkan dari mana sumber dananya terkait kegiatan proklim, ini dapat dialokasikan dari sumber dana desa. Nah, kemudian kelompok masyarakat itu seperti apa? Kelompok masyarakat itu poin-poinnya adalah yang mempunyai beberapa aksi. Yang pertama adalah terkait dengan kelembagaan masyarakat, kemudian dukungan kebijakan, partisipasi, kapasitas masyarakat, bagaimana dukungan eksternal, kemudian pengembangan kegiatannya seperti apa, pengelolaan datanya juga, dan bagaimana sejauh mana kemanfaatan ekonomi sosial lingkungan yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kelembagaan itu sendiri adalah kelompok masyarakat, ada yang menanyakan kelompok masyarakat seperti apa, ini bebas Bapak Ibu, jadi di dalam desa, ataupun istilah lainnya, desa kelurahan, sampai level dusun, itu bisa diusulkan untuk lokasi proklim. Nah, kelompoknya itu bisa macam-macam, bisa merupakan kelompok tani, kelompok tani hutan, kelompok posyandu, kelompok PKK, kelompok karangtaruna, dan sebagainya, itu bisa masuk dalam kelompok kelembagaan. Dan disarankan, kelompok masyarakat yang diusulkan dalam proklim ini adalah kelompok masyarakat yang bukan formal, jadi bukan kelompok, misalnya susunan pengurusnya Pak RW, susunan pengurusnya Kepala Dusun, atau susunan pengurusnya Kepala Desa. Tapi perangkat desa pun bisa aktif dalam kegiatan kelompok masyarakat informal ini. Nah, sedangkan untuk dukungan keberlanjutan adalah bentuk-bentuk dukungan dan pihak-pihak yang berperan aktif dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Jadi, bisa dari kecamatan, kabupaten, provinsi, perusahaan, kemudian perguruan tinggi, NGO, dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, faktanya kelompok masyarakat yang ada di kita, yang dibina oleh pemerintah daerah, baik semua OPD maupun desa-desa binaan perusahaan, ini kondisinya sangat dinamis. Misalnya saja, ada kegiatan, tetapi umumnya pembukuan dan pengarsipannya kurang. Sehingga ketika nanti diusulkan proklim, sering kebingungan datanya ada di mana, arsipnya ada di mana. Yang kedua, kadang-kadang ada nih, kelompok yang formalnya ada tertulis, binaannya OPD misalnya. Tapi kegiatannya nggak ada, karena kelompok formal ini adalah politis, dibentuk hanya karena mau bagi-bagi bantuan, bagi-bagi alat, setelah itu tidak ada lagi kegiatan. Nah, kelompok ini biasanya cenderung karena faktor koncoisme gitu ya, jadi karena pertemanan, karena apa yang kurang bagus, sehingga pengembangannya pun kurang bagus juga. Kemudian kelompok masyarakat yang tertip pembukuan, tertip administrasi, dan ini kadang-kadang sudah dibina oleh pendamping selama beberapa tahun. Ini bisa dilihat dari kelompok masyarakat yang ada di desa-desa binaan perusahaan, binaan PEMDA, atau binaan pihak-pihak lainnya. Nah, kemudian ada juga kelompok masyarakat adat, Bapak-Ibu, terutama yang dekat dengan wilayah pedalaman, wilayah tepi hutan, dan sebagainya, yang mereka biasanya ciri-cirinya itu kearifan lokalnya sangat dominan. Kemudian ada juga masyarakat kota, masyarakat kota ini misalnya di kota Medan, kota Jakarta, Semarang, Surabaya, dengan wilayah perkotaan yang ciri khasnya adalah permukiman padat, luasannya sempit. Sehingga harus pandai-pandai dalam memanfaatkan ruangan. Nah, bagaimana pengisian data Excel atau data kelembagaan itu, Bapak-Ibu? Memang kita idealnya adalah membina seluruh kelompok. Dan idealnya pula kelompok itu dapat melaksanakan kegiatan seperti yang saya sampaikan ini. Tapi fakta-fakta di lapangan tentu berbeda. Nah, posisi kita, baik pemerintah daerah maupun perusahaan, itu sebaiknya bersikap jujur dan bijaksana. Jadi, di dalam proklim ini ada falsafah, jangan ada dusta di antara kita. Karena kalau kita niatnya hanya ingin mengisi data saja, ya diisi yang baik-baik semua, ternyata faktanya nanti tidak seperti itu, maka resikonya adalah nanti para pendamping, pembina, itu pengusul, itu akan malu. Ya, akan malu. Jadi, kita tingkatkan budaya malu kita, jangan sampai nanti lokasi yang diisikan itu berisi banyak kepalsuan, banyak data kebohongan, tapi adalah fakta-fakta yang realita yang ada di lapangan itulah yang menjadi prioritas kita. Nah, kelembagaan itu apa sih yang didata? Yang pertama adalah terkait dengan nama, ya, kemudian legalitasnya, apakah lembaga itu formal atau informal, apakah sudah, apakah di, apa namanya, dibentuk atas kesepakatan kelompok, ataukah sudah tercatat sampai notaris, atau sudah di-SK-kan oleh kepala desa. Nah, itu terkait kelegalitas. Kemudian, keaktifan juga kita data, jangan sampai kita punya kelompok masyarakat, tapi nggak ada kegiatan, nggak ada rapat, ya, setiap rapat sebaiknya ada dokumentasi, ada foto, daftar hadir, begitu ya, Bapak-Ibu. Kemudian, struktur. Struktur itu adalah pembagian tugas, termasuk pengurusnya. Kalau ada struktur, ada ketua, sekretaris, bendahara, maka seharusnya, masing-masing itu punya tugas-tugas yang bisa dilaksanakan bersama. Ada juga program kerja. Sejauh mana program kerja selama dua tahun terakhir ini, begitu. Nah, di sini kadang-kadang ada pertanyaan, Pak, yang bisa diusulkan program itu bagaimana kalau kelompoknya masih berumur satu tahun? Apakah masih bisa diusulkan atau tidak? Jadi, yang utama adalah pilihannya program kerja dan atau kelompok masyarakat itu minimalnya dua tahun. Misalnya, kelompok masyarakatnya itu baru berusia satu tahun, tapi ternyata kegiatannya sudah lama, nih. Sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat, ada yang empat tahun, lima tahun, itu bisa diusulkan. Atau sebaliknya, kelompoknya sudah lama, kemudian aksi-aksinya ada yang baru-baru, gitu, ya, nggak masalah. Itu bisa diusulkan. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ya, harapannya kelompok masyarakat itu program kerjanya 60% terlaksana, Bapak-Ibu. Jadi, jangan sampai kelompok itu hanya papanama saja, tapi sunyi-sinyap tanpa aktivitas. Kemudian juga kelompok itu kita dorong, lembaga itu kita dorong agar mempunyai aturan, aturan kesepakatan mereka. Mereka mau sepakat seperti apa? Sepakat mengelola lingkungan, sepakat melarang penembakan satwa burung, misalnya. Atau mereka malah sudah punya ADART, karena ada pembinaan, ADART, bahkan ADART-nya sudah disahkan di notaris, misalnya. Itu perkembangan luar biasa. Atau kaderisasi. Kenapa kok penting kaderisasi? Karena banyak keluhan petani, pekebun, dan sebagainya itu, mereka mengeluhkan bahwa, Pak, kami ini kebanyakan manula, Pak. Anggota kami rata-rata 50 tahun ke atas. Ini berarti kan kaderisasinya belum bagus. Maka di sini ada beberapa poin pertanyaan, berapa sih jumlah pengurus yang usianya di bawah 30? Maknanya adalah agar kelembagaan masyarakat ini terjadi regenerasi dengan baik. Jadi memang kelembagaan masyarakat itu harus berfungsi sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta berperan aktif dalam melaksanakan program dan kegiatan kelompok. Berikutnya adalah terkait dengan kegiatan dukungan kebijakan pengendalian perubahan iklim, misalnya terkait dengan kearifan lokalnya. Nah, kearifan lokal itu adalah gagasan atau nilai-nilai pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan ikuti oleh anggota masyarakatnya, apapun keyakinannya. Kearifan lokal itu paling mudah ya Bapak Ibu, kalau misalnya di desa-desa kadang-kadang penghormatan terhadap alam, kadang ada upacara-upacara untuk menghormati alam, misalnya ada semacam menjaga agar pohon-pohon yang besar itu tidak ditebang, begitu karena itu menghasilkan mata air, atau upacara-upacara yang di Jawa sering disebut sebagai merti, merti desa, merti gunung, istilahnya kegiatan seremonial upacara-upacara dari masyarakat setempat yang berterima kasih kepada alam. Kemudian apakah kegiatan kelompok masyarakat itu juga didukung oleh kebijakan yang dibuat dari level desa atau kelurahan sampai kecamatan dan kabupaten kota? Ini juga ada pertanyaan. Nah, yang terpenting Bapak-Ibu dalam pengisian data ini adalah nanti buktinya. Jangan sampai hanya mengisi ada, tidak, ternyata ada, 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 ternyata nggak ada buktinya. Jadi semua harus ada buktinya dan kolom-kolom yang sebelah kanan terkait dengan keterangan, bukti-bukti sebaiknya itu dilampirkan. Nah, kelembagaan berikutnya adalah partisipasi masyarakat. Partisi masyarakat ini yang dinilai adalah pertama adalah tingkat kesuadayaan. Jadi kita sangat menghargai masyarakat yang mau swadaya. Walaupun misalnya sebulan sekali iurannya per rumah itu seribu rupiah misalnya, itu adalah contoh bentuk kesuadayaan. Jadi berdikari atau mandiri di bawah kaki tangan sendiri begitu. Kemudian pendanaan, pendanaannya bagaimana? Yang mandiri bagaimana? Kemudian pembukuan keuangnya seperti apa? Jadi biasanya pendanaan itu kan ketika ada iuran, pertemuan, nanti bendara akan mencatat, oh sekian iuran bulan ini, yang ini bulan kemarin, dan sebagainya. Kemudian juga gender kita nilai. Gender ini adalah, pengertiannya adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan sebagainya. Intinya ini begini, Bapak-Ibu. Kalau ada kegiatan, apakah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kemudian anak-anak, kemudian berbagai lapisan masyarakat itu ikut guyup rukun untuk melaksanakan kegiatan itu atau enggak? Ataukah hanya ini murni Bapak-Bapak? Atau murni Ibu-Ibu? Yang dinilai di sini adalah yang guyup rukun. Artinya seluruh masyarakat itu ikut terlibat. Nah ini tentu kalau dikatakan iya, mestinya didukung dengan data-data misalnya foto-foto dan sebagainya. Kita juga menghargai proklim itu pada kegiatan yang didukung oleh kelompok rentan. Mohon maaf karena disabilitas, keterbatasan tertentu, tapi mereka ingin ikut tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh proklim. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dalam kegiatan pemberian masyarakat ini yang terpenting adalah gambar di sini ya. Jadi gambar ini menunjukkan penjelasan bahwa konsep peningkatan kapasitas ini yang pertama diawali dari penggalian potensi. Jadi permasalahan di lokasi itu apa. Kemudian kelembagaannya seperti apa. SDM-nya bagaimana. Sekolah nggak. Bekerja nggak. Petani atau buruh atau pegawai misalnya. Lalu bagaimana mereka membangun jejaring atau kerjasama dengan pihak lain. Kemudian bagaimana mereka memanfaatkan teknologi tepat guna. Membangun infrastruktur. Kemudian mereka pada akhirnya dapat menciptakan pasar produk kemandirian yang bisa menghasilkan manfaat bagi kelompoknya atau masyarakat setempat. Nah, proses pemberdayaan atau kelompok masyarakat ini membutuhkan empat pilar yang wajib mengawal kegiatan ini. Yaitu pemimpin lokal, kemudian kebijakan, pendampingan, dan dana. Pemimpin lokal ini menjadi salah satu poin yang dinilai dalam proklim. Kebijakan juga dinilai, pendampingan juga dinilai, kemudian dana juga dinilai. Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk kapasitas masyarakat ini yang dinilai berikutnya adalah sosialisasi, publikasi, dan informasi. Jadi misalnya apakah kita berkunjung ke lokasi lain atau lokasi lain berkunjung ke lokasi kita. Kemudian membuat publikasi berupa Papanama, Balihus, Pandu, Flyer, Brosur, kemudian lewat media sosial, Youtube, Instagram, TikTok, itu juga termasuk yang kita apresiasi. Kemudian tokoh lokal, tadi yang saya sampaikan, tokoh lokal itu bisa tokoh agama, mantan preman, perangkah desa, tokoh pemuda, dan sebagainya. Nah, teknologi tadi, sejauh mana teknologi itu diadopsi, dipraktekan di masyarakat, seperti biogas, sumur resapan, dan sebagainya. Lalu proklim juga menghargai tenaga lokal, yaitu keterdian tenaga lokal yang terampil dalam membangun dan mengoperasikan peralatan atau teknologi, adaptasi, dan mitigasi. Jadi misalnya, oh, iya Pak, di kampung kami ada tenaga lokal yang sudah pandai membuat kompos, Pak. Oh, ada Pak, di sana mereka bisa membuat, apa namanya, mesin mikrohidro, Pak, memanfaatkan air terjun, Pak, misalnya begitu. Kemudian juga jejaring, kita akan menilai sejauh mana jejaring yang dibangun oleh kelompok masyarakat tersebut. Nah, jejaring ini bisa dilaksanakan di level lokal, misalnya antar desa, antar dusun, antar kampung, bisa antar kabupaten, kota, atau level provinsi, atau bahkan sampai tingkat nasional dan internasional. Ini bisa dicantumkan di situ. Artinya apa? Bahwa desa-desa binaan kita ini benar-benar yang punya jejaring kuat. Bukan sekedar desa binaan yang hanya sekedar diberi bantuan, lalu ditinggal pergi dan tidak ada kabarnya. Kemudian juga kita mendorong kelompok masyarakat itu punya prestasi. Prestasi dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, sampai siapa tahu tingkat internasional. Kenapa tidak? Walaupun misalnya di Sumatera Utara ini jauh dari ibu kota, karena biasanya funding-funding itu kadang mencari tempat-tempat yang eklusif, misalnya terkait dengan pelestarian Danau Toba, atau mungkin konservasi hutan lindung, dan sebagainya itu bisa dicarikan dana-dana dari luar, sehingga nanti ada jejaring dari luar negeri. Prestasi juga sama, sehingga prestasi dengan era digital sekarang, walaupun tempatnya di pelosok, itu prestasi bisa langsung muncul di permukaan karena peran dari media tadi, terutama media online. Kemudian juga bagaimana keterkaitan kelompok proklim ini atau calon proklim ini dengan kelompok program lain. Jadi misalnya kampung KB, desa sehat iklim, desa mandiri energi, desa tangguh bencana, dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana sih dalam membangun komunikasi? Komunikasi itu penting, Bapak-Ibu, karena misalnya bahwa Bapak-Ibu ini yang ada di ruangan ini maupun yang menyimak lewat online, itu sebaiknya tergabung dalam satu grup. Misalnya grup proklim Sumatera Utara, misalnya. Nah, di dalam satu grup ini, itulah ajang setiap hari, 24 jam, kita untuk saling menyapa ya, untuk saling menyapa, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik, misalnya bertanya kabar, berkirim salam, kemudian obrolan santai. Kenapa? Karena kadang dalam satu grup itu juga membutuhkan obrolan-obrolan santai yang ringan-ringan dan menarik begitu. Tidak harus selalu obrolan yang sifatnya menegangkan atau ilmiah. Juga kadang diskusi, konsultasi, dan juga merintis kerjasama begitu. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan keberlanjutan. Ini berdapat kita lihat dari dukungan dana. Nah, ini di sini ada dukungan dana dari bagaimana sih dari desa, dukung nggak kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, dari dunia usaha, misalnya, sejauh mana perusahaan itu memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakatnya, misalnya. Kemudian, dukungan dari organisasi non-pemerintah, misalnya seperti LSM, keagamaan, partai politik, organisasi sosial, atau dari perguruan tinggi, misalnya, dalam bentuk KKN, penelitian, kerja praktek, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah pengembangan kegiatan. Kita akan melihat kelompok masyarakat ini konsisten nggak? Misalnya, kalau setiap tahun ada 3 kegiatan, 3 terus nggak? Atau malah berkembang. Jika berkembang, masuk poin ini Bapak-Ibu. Jadi, misalnya, biasanya 3, tahun ini 4, tahun besok bisa 5, itu namanya berkembang. Kemudian, pengelolaan datanya bagaimana? Nah, kadang-kadang kita pengelolaan datanya itu nggak rapi ya. Jadi, datanya bagaimana nih? Oh iya Pak, kita kelola ada yang manual, ada yang kita catat lewat file Excel, dan sebagainya, PDF, gitu ya. Lalu, siapa personelnya? Apakah personelnya itu bisa menjalani dengan sesuai atau tidak? Bagaimana update datanya, misalnya? Nah, update datanya ini juga penting, karena apa? Jangan sampai data itu hanya diisi 5 tahun yang lalu, sampai sekarang tidak ada. Contohnya, kadang-kadang kita di balai desa-balai desa, ada monografi desa, ternyata monografinya itu datanya nggak pernah diperbaharui. Lanjut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini sekedar tips bahwa ternyata dalam membenjalin kerjasama dengan para pihak, ini ada yang namanya diplomasi meja makan. Jadi, Bapak-Ibu bisa merasakan lah, misalnya sambil buka puasa bersama, lalu ngobrol ngalor ngidul, itu malah kadang-kadang lebih berisi dibanding dalam forum-forum yang menegangkan seperti saat ini, misalnya. Ya, dengan sambil ngemil, sambil makan, itu kadang-kadang banyak diskusi yang produktif. Misalnya, oh iya kita ada ini yuk, kita nanam pohon, oh iya kita ada ini yuk, pengelolaan sampah, dan sebagainya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kelompok masyarakat itu membangun jejaring. Jadi, kalau jejaring dengan siapapun, kita harus lihat apa sih yang mau dikerjasamakan, apa yang mau diberikan, dan apa yang akan diterima. Nah, itu hal-hal itu misalnya terkait ilmu, keahlian, kearifan lokal, kemudian lokasi percontohan yang misalnya untuk di uji coba, atau mungkin untuk studi banding, atau mungkin pertukaran barang, informasi, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Kemudian, perlunya kemitraan ini. Kalau tadi disampaikan di awal, ada pentahelit, kalau ini memang lebih poin kepada instansinya, pihaknya. Jadi, misalnya perusahaan yang hadir ini bisa berkontribusi melihat CSR. CSR-nya sejauh mana, nanti kita lihat. Atau mungkin lewat proper gitu ya. Pemerintah daerah bisa berkontribusi lewat APBN, APBD, bahkan sampai dana desa. Perguruan tinggi bisa berkontribusi dengan tridarmanya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sedangkan lembaga swadaya masyarakat dapat berkontribusi lewat program pendampingan. Nah, ini artinya para pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kewenangan dan jangkauan tangan yang bisa dilakukan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah gambar skecah terkaitan antara proper dengan proklim. Jadi, proper adalah melakukan kegiatan yang terkait dengan aspek-aspek keunggulan lingkungan, ya. Keunggulan lingkungan dalam penilaian, terutama penilaian hijau dan emas. Salah satunya adalah terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diimplementasikan dalam aksi yang dilakukan oleh perusahaan, baik di internal maupun kepada masyarakat binaan. Nah, di sini kalau kita lihat poin-poin proper, ini kan ada beberapa yang saya beri warna biru ini, ada yang kaitannya dengan bisa dilaksanakan di lokasi proklim. Contohnya apa? Misalnya, pelestarian keanegah rekaman hayati, kan di proklim nanam-nanam pohon, penanaman pekarangan, tanaman langka, tanaman obat, itu bisa dilaksanakan di situ. pemberian masyarakat, itu juga sama dengan peningkatan kapasitas tadi. Kemudian, tangga bencana, siapa tahu juga desa binaan ini juga perlu digarakkan sebagai lokasi yang tangga bencana, itu juga masuk dalam aksi-aksi yang di proklim, masuknya misalnya penanggulangan kerentanan. Kemudian, inovasi sosial apa yang bisa dilakukan? Jadi, artinya, Bapak-Ibu, yang dari perusahaan tidak perlu ragu lagi, artinya dalam rangka melaksanakan proper, itu bisa seiring jalan dengan pelaksanaan proklim. Bahkan, secara singkatnya, satu kegiatan bisa diklaim untuk dua prestasi. Nah, yang terakhir adalah kelembagaan itu terkait dengan pemanfaatan ekonomi. Jadi, sejauh mana sih masyarakat itu bisa menerima manfaat ekonomi atau merasakan kemanfaatan ekonomi. Misalnya, apakah pendapatannya meningkat, penyelamatan dari gagal panen, pengurangan biaya, atau mungkin karena adanya teknologi tepat guna lebih meringankan, memberi manfaat, gitu ya. Atau ada kemendirian ekonomi, misalnya, karena terbentuk boom desk, dan sebagainya. Nah, sekarang, untuk manfaat sosial, itu, misalnya, terjadi pemberdayaan masyarakat, mengurangi konflik, meningkatkan budaya gotong royong, kemudian juga komunikasi menjadi lebih intensif, kemudian membangun publikasi secara online, dan sebagainya. Kemudian, yang manfaat lingkungan, ya, misalnya karena dengan adanya proklim, penanaman pohon, setelah 4 tahun, itu muncul sumber-sumber mata air baru, misalnya. Atau keseburuan tanahnya meningkat, atau meningkatkan tutupan tanah, dan sebagainya. Nah, bagaimana tahapannya, kalau kita sudah berkomitmen untuk membangun proklim, maka secara sederhana saya jelaskan, kita butuh persiapan paling tidak 2 tahun, ya, 2 tahun. Tahun yang pertama adalah membangun baseline-nya, jadi boleh saja lokasi-lokasi itu didaftarkan ke proklim, kemudian nanti mengetahui kondisi sumber dayanya seperti apa, lalu membangun kelembagaan dengan tertib administrasi. Nah, seiring dengan itu membangun komunikasi dengan para pihak yang lain. Nah, tahun berikutnya adalah baru membangun kerjasama, membangun aksi, adaptasi, dan mitigasi, infrastruktur, teknologi, dan menghasilkan produk-produk unggulan pada akhirnya. Yang ini baru bisa dicapai kalau produk unggulan itu sekitar 4 tahun, gitu ya. Nah, mungkin itu Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan, dan semoga kelembagaan ini akan lebih manfaat, bisa meningkatkan dukungan keberlanjutan, dan juga bisa membantu dalam mengembangan proklim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.